Oke, Assalamualaikum teman-teman Mohon maaf ya baru bisa Nongol, nah kita Ini mau jelasin tentang Paradigma yang kemarin kita bahas bareng-bareng Yang kita sudah bahas bareng-bareng Mungkin ada beberapa yang perlu Di highlight bahwa sebenarnya Dalam, kenapa sih ada paradigma Nah paradigma ini memang digunakan Penelitian, terutama Kenapa sih teori komunikasi ngomongin paradigma Ya jelas, kita akan ngomongin paradigma Karena teori itu Ada karena ada pandangan Ya, dan ada Tiga pandangan yang akan Menjelaskan dan Menjadi acuan kita dalam Melakukan penelitian atau Kenapa teori itu dibuat Nah, tiga Pandangan itu adalah, yang pertama adalah Positivistik Yang kedua adalah Interpretatif Atau konstruktivisme Dan yang ketiga adalah Pandangan kritis Nah, dari yang pertama dulu Yang pertama adalah Pandangan tentang Positivistik Semua tahu bahwa Sesuai yang kalian Diskusikan di Google Classroom ya teman-teman Bahwa Pandangan ini adalah Pandangan yang Keliatannya sangat kaku Kenapa kaku? Karena Memang betul Dia hanya Menganggap bahwa Ada Aksi ya, ada reaksi Katakanlah seperti itu Jadi Ada hal yang mempengaruhi Sesuatu Yang harus diukur Berdasarkan Bukti nyata Atau real Ketika tidak ada data Berarti Ya, tidak bisa dikatakan Sesuatu itu benar Atau valid Sehingga Konteksnya Penelitian ini Menganggap bahwa Hasil dari penelitian itu Selalu objektif Ya, karena Itu tadi Kita harus mengukur Dan based on Data Dan hasil Misalnya Kita gak bisa Ngomongin tentang Ada Apa Dosen X gitu Kena Positif Positif Covid nih Kayak gitu Tanpa adanya Bukti Atau Tes Yang valid Misalnya Ada rekamedisnya Dikatakan bahwa Benar-benar Hasilnya positif Seperti itu Kemudian Seperti yang Kemarin Sempat kita bahas Mungkin Terkait dengan Contoh Penelitian Tentang Misalnya Mbak Ida Adalah dosen Yang memeliti Tentang pengaruh Penggunaan Artis Korea Sebagai brand Ambassador Untuk Meningkatkan Minat Beli Konsumen Terhadap Suatu produk Ya Dalam Positivistik Mbak Ida Sebagai seorang Dosen Yang Ternyata Adalah Fans Fanatiknya K-pop Itu Tidak Dianggap Penting Peran saya Sebagai Seorang Fanatik Atau Fandom Atau Fans Berat Dari K-pop Tapi Kemudian Akan Menjadi Penting Ketika Itu Berada Di Pandangan Yang Kedua Dan Ketiga Kayak Gitu Nah Untuk Positivistik Untuk Positivistik Kenapa Tidak Dianggap Penting Karena Memang Peran Peneliti Itu Tidak Bisa Tidak Bisa Di Ikut Campurkan Karena Mereka Menganggap Bahwa Penelitian Ini Atau Paradigma Ini Adalah Harus Objektif Dan Itu Tadi Harus Ada Data Real Berarti Harusnya Asumsi Atau Temuan Yang Dihasilkan Dari Penelitian Saya Tentang K-pop Tadi Pengaruh Brand Ambassador Korea Tadi Artis Korea Itu Based On Hasil Surveenya Tadi